Intro Tim Satuan Sabara Polresta Barelang yang tergabung dalam kelompok Turjawali yang dipimpin oleh Ibtu Sumarno selaku kanit Turjawali Sabara melakukan patroli jalan kaki di kawasan Nagoya dengan menghampiri tempat-tempat yang dianggap perawan pencurian dan pembobolan seperti bank, money changer dan tempat belanja yang ada di sekitar kawasan Nagoya Patroli jalan kaki Turjawali ini menurunkan 22 personil yang dibagi menjadi 5 kelompok agar semua kawasan yang dianggap perawan dapat diawasi dan mempercepat patroli jalan kaki tersebut Ibtu Sumarno selaku kanit Turjawali yang turun langsung memimpin patroli jalan kaki menghimbau masyarakat kota Batam agar lebih berhati-hati jika ingin menukar uang atau membawa uang dalam jumlah besar Ibtu Sumarno meminta masyarakat kota Batam untuk segera meminta pengawalan dari pihak kepolisian jika ingin melakukan atau membawa uang dalam jumlah yang cukup besar Dalam hal ini kita juga menghimbau kepada masyarakat mungkin yang membawa uang dalam jumlah besar ya kita himbau untuk minta pengawalan kepada polri sehingga untuk mengurangi risiko mungkin jamret atau di cak-cak dan lain-lain Ibtu Sumarno menambahkan bahwa kegiatan patroli jalan kaki ini untuk mengantisipasi tindak kejahatan dalam rangka menyambut hari natal dan tahun baru Dari Batam Kepulauan Riau, Rina Siagian melaporkan